Teleponan, saya ngomong kayaknya waktu. Wapaknya Siti, woy. Banyaknya menik, tapi waktu sholat, sholat lah. Maksudnya dia ngertiin, karena mau jadi orang itu. Karena kayak gitu-gitu, sholat, manituhur, asar, maghrib, kayak gitu. Karena mau kerja mana, nyuci mobil dua. Kayak bersih-bersihnya fokus gitu loh kerja. Jadi teleponannya paling malam kayak gini. Tapi sholat isya, gini lah, teleponan. Ini aku mau kan sekedar iseng potong di kucing. Kucing itu. Tapi kan bahagia tuh. Woy aku loh, woy bahagia, tak perhatikan. Woy susah, tak perhatikan. Kurang pijalah lah yuk. Tak tako nih sampean. Tapi roto-roto yang enak itu biasanya halah, woy kono-kono kan. Enggak lah, pasti eleng lah kok. Cuman kan emang masa adaptasi. Lagi seolah kok. Maksudnya kan belum tau. Tapi singiling, singiling kan DC aku tuh. DC aku sih kok singiling tuh. Woy aku komen. Enggak lah, aku pasti eleng. Woy aku nih. Oh Sandro, aku gak tau lewatin brand aku yuk. Sampean gak tau nonton. Makanya, makanya aku tako. Disampen takoi. Kok, gimana kabarnya? Enggak pernah nonton kontenku kok. Nanyain kabar. Kontenku sehari sepuluh kali loh keluar mbak. Ya eleng. Tapi gak keluar kok. Yakin di Facebookku gak keluar. Ya berarti kan gak di subscribe. Gak di full. Nyalain lonceng. Jadi notifikasinya gak keluar. Terus kon pieja. Misun ini pas kayak viral di share-share-are. Emang aku ngerti. Nak sampean gak tau lewatin semenjak aku masuk majikan ini. Kan beritaku kan yang gak viral-viral. Beritaku kan yang sumpah-sumpah. Gimana cari tau. Sampean kan gak subscribe. Gak nyalain lonceng. Ya buktin deh. Loh bukan Facebook. Aku bukan Facebook. Kan Youtube. Nah misun ini kan gak page. Enggak. Aku ngerti di Facebook. Kok aku saat itu gak pernah update di Facebook. Kalau Youtube saya jarang nonton Youtube kok. Soalnya aku gini istirahatnya. Kan sampe. Ngeroy aku kan di Youtube. Enggak. Enggak pernah nonton Youtube. Enggak pernah nonton Youtube. Enggak pernah nonton Youtube. Enggak pernah nonton Youtube. Ya Facebook kan gak ake. Facebook kan biasa saja. Ini kan sampe ngarep lewat. Juga lewat-lewat. Aku ngerti. Aku ngerti. Biasanya kan sampean update. Kayak Bu Juni. Loh saya update mba. Saya update terus. Tapi kan gak boom. Jadi ini kan gak kelempar. Oh. Nak misun ini kan pengen. Di share are-are. Jangan disamain dong. Halo. 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 Semuanya gak harus sama. Saya juga gak mengharuskan sampe nonton. Jadi jangan dibandingkan. Orang kan gak bisa dibandingkan. Iya gak banding. Maksudnya. Maksudnya kan sampean sering. Neng Facebooku liwat. Kota komen. Buku Tone. Opo. Sekarang. Bahasin sih. Berapa hari ini. Berarti kan dari dulu. Dari mulai gak nongol itu. Sampean gak tau komen. Jadinya ketika sampe gak komen. Otomatis. Si Facebook juga. Tidak akan merekomendasikan. Page nya itu. Atau merekomendasikan. Uploadannya itu. Gitu. Terus yang kedua. Jangkauan. Kalau saya. Sekali. Share. Gak bisa boom. Soalnya kan. Followernya. Kan cuman 5,3. Nah. Misun ini. Followernya yang di. Fanpage berapa kak. Jadi ini yuk. Setiap dia upload kelempar-lempar. Oh gitu ya. Maaf kok. Gak. Saya itu gak maaf. Cuman sampe mesti memahami. Algoritma. Dan saya YouTube. Tapi tanggal 4 sama seksek. Kuratili tanggalan. Minggu ini saya parten. Minggu depan sama minggu depannya mungkin. Gak usah dipikir. Sudah gak usah dipikir. Saya itu. Saya itu ya. Gak usah dipikir. Ya dengerin. 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 Saya cuman mau. Titip nama aja. Kalau setiap sampein doa. Wis. Titip. Jenenggu. Ini anak wong api. Gustiala. Tulungono. Wis. Ngono. Wis. Cukup. Gaya aku. Amin. Ya roh galal amin. Gak berharap. Wawah. Sing lebih. Iya. Iya. Sama lah. Sampain juga akan mendoakan saya baik-baik. Loh ya pasti no. Iya maksudnya gini kok. Saya ya tak batin kok. Kok Sandro gak tau lewat ya. Cuman emang posisi saya adaptasi. Terus. Mau majikan ku ini ngajak ngobrol terus. Setiap. Aku kerja ngajak ngobrol. Dari lah. Sakset gitu. Bagus. Tapi ini. Iya. Tapi. Ngajak ngobrol itu. Dia itu kayak. Pengen tau saya gimana. Terus baru ngonong. Ini aku dikasih cuti lah. Baru masuk sebulan. Ini Allah. Dungoknya dungoku. Jika iseng gemati. Maksudnya. Aku lagi sebulan ditarik cuti. Kan sesuatu. Kebahagiaan. Nah. Loh ya. 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 Ngeling ya dipikir nih. Gak kan jani singkomen nih. Iya. Aku ini nganu. Emang batin. Kau Sandro gak pernah lewat. Menung sok. Enggak. 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 Demi Allah. Saya inget sampean dalam hati. Cuman kan emang. Emang. Gimana ya. Aku semalam capek. Emang tiap malam capek. Sampai bengingin. Ini lagi baru ngobrol lah. Aku mau kerja. Yang bing ngobrol. Jadi. Ongnya ini bing ngobrol. Gitu lah. Besok kan dia pernah mau pergi ke Thailand. Jadi agak santai sedikit. Aku. Desok aku nelpon ke Sandra. Sampai anis komen. Hai dadai. Hai. Oh. Kama. Hai. Hai dadai. Oke. Oh oke. Hai. Oke dadai. I'm sorry hoi. Oke. Hai. Hai. Thank you Shaycay lah. Hai. Good night. Ya. Senjin. Ngo. Sanjui lah Shaycay. Hai. Oh oke. Oh oke. Oke. Thank you Shaycay. Good night. Halo. 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 Sampai ngerti ngerti enggak. Halo. Sampai ngerti enggak. Artinya kan dia butuh teman. Iya. Nah ya sudah. Wiss. Jangan. Ngeluh. Saat-saat-saat. Sudah. Dia minta ngomong. Yowiss. Jajahnya ngomong. Hah? Dia enggak ngeluh. Cuma. Malah ini yuk. Maksudnya. Oh sebagian doaku di Jebe. Nemu bosing. Kayak family. Kayak keluarga ku. Kayak mamaku. Enak kalau kesah yuk. Diranku. Ngeluh luku. Ini kayak gini. Enak kayak pengen cuti. Loh bucumu. Loh anakmu. Setelah saya mikir duit. Awak mau. Nggak duit ku sep. Duit dipikir keri. Kayak gitu. Sesuatu buat saya. Tapi saya kan. Nggak memanfaatkan kesana. Enggak lah. Nyonya aku. Nunggu aku di duit di sep. Kayak gitu. Dia. Udah. Udah terima kasih banyak lah. Tersyukur gitu loh. Udah sesuatu banget gitu loh. Yang saya harap. Eleng. Dia curhatnya bieng. Eleng apa orang. Bela lagi. Eleng. Nah yowes loh. Berarti kan itu bagian dari. Iya kan. Bagian dari. Kalau di masa lalu kita diberikan cobaan yang begitu luar biasa. Saya ini joleh loh. Kan benar toh. Aku. Ya tapi di sisi lain gini kok. Ujian saya bukan di sini sekarang. Kayak suami kan. Suamiku. Sekarang kan suamiku kerja. Dia kerja. Tapi. Kalau bosku kayak gini. Wes tau bujomu kan juga anak weh. Tingbang gue pikiran anakmu di Joko Uwong. Joko Uwong suami istri itu kan. Suamiku kan gak omong gini gue. Ya bukan buka aib ya. Ujian saya di sana. Maksudnya gini. Awamu ini ngana tuh ya. Nek ma'am. Nek aku geledakan. Rausannya gue ni wong kui. Soalnya kan. Aku posisi di Hong Kong. Sampai enak fitnah lah. Tenan kok kemarin itu di fitnah tetangga. Kayak. Jadi demen buju ni wong kui. Kayak gitu. Ujiannya saya di sana malah. Terus suamiku sekarang udah mikir kayak gitu. Oh wes aku tak kerja waj lah. Timbang ribut. Intinya aku wes gak serah karo. Yang jagain anakku itu. Mentinya wes tak piro-piro. Mentinya anaknya mbak Joko Uwong. Aku kan wes nemu kerjaan sing. Kayak nyaman. Nengah hati. Maksudnya kesempatan untuk banggu nabung. Kayak ngonggung minter ke anak. Ngono intinya. Ini yang pelan-pelan saya tiap malam bangun. Ya Allah. Mugung-mugung bujuku di barengi hati sing. Isu. Kayak ngomong. Ya us lunas aku guru. Kayak gitu maksudnya. Us lunas kan? Udah. Gimana? Maksudnya. Lu gak ngomong ambil aku kan. Bian jit enek tanggungan toh. Lasa iku selunas toh. Iya lunas tapi kan masih ada yang di Indo. Maksudnya saya bikin garasi mobil itu kan. Sek, sek, sek. Pertanyaanku. Uwes lunas kan. Jawaban uyo gitu loh. Iya. Nah. Alhamdulillah. 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 Lalu lunas. Yang di Indo aku bikin garasi itu belum lunas. Ya us. Itu kan urusan lain. Yang sampai ngomongin dulu aku kan utang. Iya. Iya. Aku loh. Yang sampai najat curhaji iling. Iya kan? Iya. Sampai seneng aku ya komenin. Alhamdulillah. Luar biasa. Aku kan iling toh. Iya kan? Langsung sampai telepon. Tapi di sisi lain emang. Tapi di sisi lain ya emang itu apa namanya. Bersyukur lah. Enggak ngeluh. Aku enggak ngeluh. Bersyukur. Iya kan saiki toh. Iya. Dari kemarin bersyukur kok. Maksudnya. Enggak. Di sisi lain aku dikasih beban sama Allah. Melebihi batas gaji. Tapi kan. Saya di sisi lain diberi rezeki juga yang lebih. Diberi sehat. Ya selalu bersyukur lah aku. Ya. Nangis mungkin ya lu meraih. Menusok. Uret nangis. Tapi enggak ngeluh-ngeluh banget ya. Di sisi. Di sisi nangis tuh ada bersyukur. Sikta. 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 Ngomongnya hari ini sama kemarin kan enggak kayak gini tuh muatannya. Saya loh yang. Maksudnya. Saya loh yang ngerasain. Lu ya kan. Lu bener enggak? Iya kan? Maksudnya itu. Lu. Kan saya yang dengerin. Enggak. Sikta. Aku tanya sama-sama. Aku tanya sama-sama. Aku kan yang tukang dengerin bener gak? Iya bener. Aku kan dengerin sama-sama ngomong. Iya mungkin. Mungkin gini kok. Mungkin waktu kemarin kan tekanan mental saya terlalu kuat lah. Maksudnya. Aku menutup obos ini. Intinya gini kok. Kayak penyakit. Yang hati ini. Yang mentalku ditekan dari majikan situ. Kayak usutnya kabeh gitu kok. Alhamdulillah. Walaupun sekarang ya masih posisi. Berjuang tapi gak sekeras. Mentalku gak tertekan kayak yang kemarin gitu. Bersyukur gitu sih. Kalau saya sering menyampaikan di dalam konten. Seneng sama susah itu berjalan seiringan. Tapi di saat kita. Di saat kita. Lebih berfokus kepada kesedihan. Maka yang terjadi ngeluh. Tapi. Tapi ketika kita. Di saat susahnya. Tapi kita berbicara. Dimana. Posisi saya harus menyukuri rasa senangnya. Maka disitu bisa balance. Tetapi ketika kita akan. Merasakan bahwa. Ya namanya hidup. Pasti ada sisi yang susah. Yang harus saya hadapi. Juga ada sisi kebahagiaan. Yang akan diberikan ke kita. Kalau sudah seperti itu. Posisinya stabil. Kalau stabil itu. Bisa dibilang orang yang bijak. Gitu loh. Maka nek. Nek. Orang Jawa. Pepatahnya itu. Ojo nggumunan. Ojo gelonan. Ojo nggumunan. Ojo gelonan. Ojo susah. Oleh mubungah. Ojo kebangetan. Itu kan. Filsafatnya orang Jawa. Yang menggambarkan. Dimana bahwa. Kalau kita menerima susah. Ya disyukuri. Ya kan. Kalau menerima kebahagiaan. Ya diingat-ingat. Pada saat susah. Itu kita bagaimana. Dari situ kan. Menciptakan keseimbangan. Eh kok. Tapi kan gini kok. Di sisi lain ya. Saya bersyukurnya apa. Kan gini. Aku ditokne koko sing lingin. Dia kan ngomong. Aku gak ngecing. Pembantu nek. Mbok busin juga anakku. Nah. Jepulnya aku metu. Kono ngelubuk nih. Cece. Gitu kan. Nah. Cece kui ketemu. Karung anu. Cece konsoni. Cece ini. Sehingga kau luntung. Jepulnya aku Bandung juga. Gitu. Si asin. Nah. Are ee. Jaluk nomerku. Ngerti gak kok. Are ee. Ini harap notis. Ngerti gak. Jadi kan di sisi lain. Saya termasuk. Ungku. Hap walaupun jogong. Kayak gitu. Yang edan. Sok mantem. Karena ee. Ini loh. Detik-detik ini. Mentalnya gak kuat. Emang. Mbak. Kok kamu kuat. Aku TVA. Ee. Yang berbis milih. Kau rumah kamu. Bayangnya. Ee. Saya menjawab. Kuat no. Soalnya aku butuh. Aku. Ujunya hutang. Ulu lho. Hutangku meluwi. Ulu lho. Hah? Dikuat no. Iya. Eh. Ojo tambah berbis milih. Ketika sampein bisa melewati. Kasih semangat dia. Untuk bisa melewati. Ojo notis. Ngunu lho. Iya. Dia tak semangati. Tak semangati. Itu uang mbak. Ewe kuat. Masuk sampein gak kuat. Ojo notis. Aku tuh lalu mbak. Koyok ngini. Kayak gitu. Terus dikandani. Mbak. Dikandani. Gimana aku. Pengapesannya nangendi. Senengnya dia nangendi. Terus. Sampein bian. Iso bener-bener. Ngelah apa. Ngelabui DE. Iso ngegegei DE. Iso. Iso support sampe sekian liku. Sampein kandani trik-trik. Nangun lho. Jadi. Membangun semangat. Udah. Dia tak. Tak kasih tau triknya. Pokoknya masakmu enak. Masakmu enak. Pedas. Mono. Tapi. Sampe sekarang dia itu. Nggak kepake masak jari-nolak. Madang ini. Dia belum ngerti. Kesenengane. Wongku ini. Dia ngeluk. Ketua. Sampein ajarin. Dan dia gini. Yo. Yo. Nek masa. Atung ini. Yo susah lakukan. Bahan-bahannya juga kan. Yo. Enggak lah. Yo. Enggak. Ngasih gambaran itu. Gambaran umum. Wih. Sedelohan. Biasa. Masak ini. Kiseng enak. Tapi iya kok mesti. Nek sampe dikandani. Mesti enak. Emang kok ngiwo. Nengen. Ngetan. Mulon. Enggak kok emang. Emang masalahan. Tailo yang pedas. Yang dikasih candel itu. Harus praktek langsung. Kalau. Ya makanya kasih tau. Ya makanya kasih tau. Dan dia suruh praktek. Sudah. Selesai. Pakai voicemail aja. Selesai. Biasa aku. Aku ngini. Wih. Aku nanya aja. Ojo sesuatu. Yang memberikan gambaran ke orang. Sampein Dewi itu. Langsung ngomong. Oh kudung ini kudung ini enggak. Persimple. Sederhanakan. Mau dia jalani mau enggak. Itu kan bukan urusan sampean. Intanya sampein ngekeiklu. Gini loh. Misalnya. Kok ke Surabaya gimana? Yaudah kamu naik kereta. Nanti beli dari kereta. Kamu Surabayanya mana? Wanokromo. Apa Tanjung Perak? Apa Ngubang? Nanti naik kereta itu tiga itu. Kamu beli tako di tiket. Berangkat. Ngunu loh. Simple. Jadi. Ketika setiap ada orang yang mengeluh dengan kita. Dan kita memberikan gambaran yang sederhana. Yang mudah dicerna dengan dia. Ya tergantung dia prakteknya dong. Kalau dia praktek. Dan dia jalani. Maka dia akan nemu. Nah ketika sudah dijalani dan dipraktek. Misalnya. Loh. Aku ini kok. Nggak ingin. Oh berarti kok yang neng sing kurang. Sing kurang. Iki. Coba tambah. Rasa. Gitu loh. Jadi. Di saat kita udah ngasih tau. Kemudian dia mempraktekan. Dan setelah dipraktekan kok ada yang kurang. Kemudian laporan ke kita. Berarti. Tolak ukurnya. Dia sudah menjalankan apa yang kita sampaikan di awal. Tapi kebanyakan orang kan nggak begitu. Ketika aku udah menyampaikan. Ketika aku udah menyampaikan di awal. Mbak dia yang ngelaku. Nih mbak. Inti nih. Wong sora telepon aku nih. Dalam hatiku. Wong sora telepon nih. Iku pasti bahagia. Aku berpikir seperti itu. Yang nggak ngelaku. Maksudnya kan. Nggak. Nggak gini. Saya memperlakukan. Buat saya. Nek sampe. Nyo terserah kan. Aku nggak ada masalah. Aku cuma bilang. Bahwa. Ketika saya sudah menyampaikan sesuatu. Dan dia tidak balik lagi ke saya. Untuk mengabarkan berita. Bagusnya dan baiknya. Saya sudah menganggap dia baik. Baik saja. Paham kan. Jadi seperti itu. Saya tidak berharap. Ya kan. Tetapi. Tetapi. Ketika. Dia. Sudah saya sampaikan. Terus dia jalankan. Terus ternyata ada kebaikan-kebaikan. Yang dari apa yang saya sampaikan. Nah. Kemudian dia memfollow up. Kalau dia ngerasa. Bahwa. Apa yang saya sampaikan itu bagus. Dia telepon lagi. Pengalaman. Yang Koko sampaikan. Itu begini. Begini. Saya harus begini. Saya harus begitu. Saya jalanin. Ternyata. Ya. Benar. It's okay. Fine. Membuat saya jadi. Sekarang bisa seperti ini. Oh. Berarti itu tepat ya mbak dipakai. Oh. Tepat sekali kong. Nah. Ketika tepat sekali. Experience dan pengalaman itu. Dibagi ke yang lain. Jadi itulah. Yang dinamakan. Kebaikan. Berbagi kebaikan. Gitu lho mbak. Terserah. Iya. Tapi biasanya. Nek ngomong sama. Alah. Semen mesti. Dwe coro dewe. Ngomong dewe. Sesuatu dewe. Dia pun tak. Nggak. Dia pun tak. Dia pun tak kaya resep. Maksudnya dulu. TikTok kayak. Cino. Tailok kan ada. Aku pernah. Nonton. Maksudnya usahaku dulu kan disana. Maksudnya. Berusaha masa ini. Koyok senenggani di. Dia tak on download. Tapi kan. Nggak ini. Nek marahi. Neng voice call kayak. Eh. Nek marahi. Ya. Disederhanakan. Set 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 set. Wih. Tolong praktek no dewe. Kan iya mereka dia bisa mikir sendiri. Tapi. Tapi emang bener sampeanku. Ngen. Di sisi kesedihan. Ada rasa bersyukur. Arah kan nge tekoi. Maksudnya gini lho. Nggak cerita sih. Aku kan teko are. Ndu. Awakmu. Nek barisan ini. Nengkono. Nge ditek duik. Kura. Nengkono. Orai mbak. Pas jaman saya disitu kan. Nek barisan ini aku pasti. Orang atau satu saya ket metu ko. Gitu lho. Di jurusuku saya disitu lho. Sekini di ebedo. Ngen lompik ganku. Ngeti aku. Jadi ini. Setiap dia marah itu. Pasti. Hah. Tak kaya duik awak mu. Barisan ini. Tapi. Aku disokok duik. Nah arah iki sing. Gantiku. Nggak. Gitu lho. Ngerti gak. Jadi ini. Di sisi lain. Allah menguji saya dengan beban yang segitu. Ngasih rezeki saya gitu lho. Bersyukur sih kok. Emang. Bener sampe yang ngono lho. Maksudnya. Aku takut arah ini. Aku takut arah ini. Dan itu aku nak nasi. Aku mau dini duik pun. Nah aku sempat bulan terakhir aja aku. Yang. Bebanku melebihi gaji. Dia pun. Ngasih gaji aku 6 ribu lho kok. Maksudnya aku mau keluar itu lho. Maksudnya. Jadi kan. Aku nge-beban aku. Tapi. Aku dikasih disana rezeki gitu lho. Bersyukur. Gimana? Kalau dia gak bisa dapet itu. Coba. Sampein kasih resep yang rohani. Resep tirakate. Kan. Sampein kan nenek ngelakoni. Apa? Salawati. Apa? Sampein ngelakoni dungone apa? Sampein ngelakoni sing apa? Ya aku kayak nge-nge juga. Ngerti gak? Ampun. Aku ngomongin dung. Awak mau meskiin jogu asuh. Coba ninggalnya 5 waktu kerju. Ampe sholawat. Ampe istighfar. Ampe jalan jari. Di nyawri ngene kok. Mbak aku loh. Medisi asuh. Ya nacis. Nganu. Aku nganu. Wallahu alam. Ini aku. Sholat ya sholat. Lho ngertekoknya. Aku kayak sholat terus. Nganu. Terus pokoknya aku niatnya bismillah. Kalo langsung gaya uriya. Terus pokoknya aku udah. Aku juga sholat. Meski aku jogu asuh. Kayak gitu dia. Beto jalur di aku. Jadi ini yuk. Tapi. Lho ya kan. Karena beto jalur. Jadi ini yuk. Akhirnya gak dikeduik. Yuk. Yuk. Yuk mungkin kayak gitu kok. Yuk. Masih mungkin. Yuk gak mungkin. Aku pengen ya. Gak mungkin. Ya memang itu. Ketika. Oh gitu. Ketika seseorang. Menghadapi hal yang sama. Tapi kenapa kok sama-sama ada istimewanya. Kenapa dia enggak. Berarti ada sesuatu yang dari diri sampe yang tidak dilakuin dia. Logika kita berpikir ya. Logika kita berpikir. Kalau kita mau ke Surabaya. Naik kereta. Itu pasti kan liwat Jombang. Liwat Mojokerto. Akhirnya kalau liwat Jombang. Liwat Mojokerto. Ketemu A. Ketemu B. Sing. Nah Jombang ambik Mojokerto. Lah. Dia yang bodoh-bodoh. Yang Surabaya. Podoh-bodoh. Numpak sepur. Lah sepur itu liwat. Kok gak podoh. Iya. Paham gak? Jadi ada sesuatu yang tidak sama. Dan itulah yang menjadi. Keunikan. Setiap individu. Nang Gustialaiku. Si Jika Rulianiku kan gak podoh. Mangkane nasibnya. Yotigai gak podoh. Hasilnya yotigai gak podoh. Gitu. Podoh-podoh ngilmune. Podoh-podoh ngilmune. Iya kan? Tapi. Enggak. Saya juga ini ngelamun majikanku. Senganyar yuk. Ini aku tigai setriko wajah. Gue bin. Tentang wajahmu. Lah ini apa? Anyar. Ora. Ini dua tahun yang lalu. Lahnya apa? Nanti anak pembantunya yang kemarin. Aku suka ngelamun ini ko. Aku telepon sampean. Biknya setriko. Setriko wajah bin. Maksudnya feng lentur. Kayak gitu. Aku ngelamun tapi. Jadi oke. Jadi. Apa tigaknya akura. Tigaknya terbunuhnya. Saya tidak ingin. Masuknya aku ngelamun juga. Nah. Jadi. Kena apa? Yang enak si ngisong ngelakuni. Sing kuat ngelakuni. Kalau podoh-podoh ngelakuni. Tapi kok si jinnya gak petok. Si jinnya petok. Iya kan? Ya disitu. Makanya itu yang dinamakan keyakinan. Jadi di dalam kehidupan itu. Keyakinan itu pasti nilainya beda. Kok ojo kok sampean. Adikku itu selalu ngomong ke saya. Kamu kenapa sih kalau punya ide. Punya cita-cita itu kok. Kamu seolah-olah kamu itu kok yakin banget. Bahwa itu nanti akan menghasilkan. Adikku itu sampai bertanya sama aku kayak gitu. Jadi kan gurung tau moco. Bahwa sekali lagi. Ketika kita meyakini segala sesuatu. Tujuan kita itu sudah tercapai separuh. Iya. Nah. Itu kan tidak bisa. Enggak. Itu kan tidak bisa semerta-merta kita omongkan. Sampaian yuk. Masuk aneh. Masuk aneh bener ya. Oh ya bener. Nek gak bener tak tutup aja channel kumbak. Aduh. Aduh. Eh tapi gak anu ko. Aku kibatin sampean pirang-pirang bino. Kok pasan dulu ratau liat nih Facebook ya. Nek Youtube kan. Nek Youtube kan emang saya jarang buka Youtube ko. Maksudnya malam saya. Mas mending bersolat istirahat kayak gitu kan. Ya coba. Awalnya capek emang. Oke coba. Coba gini. Enggak liat Youtube. Nah coba. Youtube ko enggak perlu dilihat. Tapi diputer. Satu aja. Yang enggak panjang-panjang. Yang sepuluh menit aja. Tak subscribe ya wis. Nek Ben mula nukul tak subscribe. Enggak. Enggak. Didengerin yang sepuluh menit. Sekali aja. Selanjutnya wis gak usah. Pokoknya sampe denger pisan ya. Enggak perlu banyak. Wis aku cuman minta itu aja. Satu aja pilih yang sepuluh menit. Bukain gambarnya. Cari yang sepuluh menit. Wis. Yang siraman rohani gitu. Enggak. Bebas. Bebas. Bukan. Yang bebas. Yang ketika sampe ketik gitu. Terus metus yang paling duro. Pokoknya sampe lihat satu aja. Enggak. Kan karena Youtube ku itu enggak harus dilihat. Didengerin aja. Ditaruh. Sampe kalau mau tidur. HP ini enggak usah dibukai. Scroll. Scroll. Biarin aja. Sampe dengerin aja 10 menit. Dah. Nanti. Oh. Enggak. Geriannya sampean pun di coba. Enggak. Aku tak duluan enggak. Enggak. Gampang-gampang nanti aja. Gampang. Di konten saya ada. Di konten saya banyak. Oh. Di konten sampean ada. Aku kan manggunku yang. Yang sentral lagi loh. Ya wis. Gak usah ngomong. Gak usah diomongin wis. Intinya. Satu aja sampe dengerin konten ku. Yang gak usah panjang. Sebelum tidur. Oke. Oke. Siap. Siap. Terus. Titip jeneng ya. Nek. Wismari. Iya. Sembayangnya ya. Titip jeneng. Titip. Sakter. Eh. Mbak. Bojoknya sampean. Aku gak usah di jengeneng. Ekon titip. Iya. Bojokku jenengnya Yuli. Ya. Sampean. Enek channel YouTube. Yulan. Asli. Enek YouTube. Yulili. Enek YouTube juga Yulili. Cek aja. Cek aja. Gitu aku ya sampean sehat. Akih rezeki ini berkah. Meneleko. Tambahnya sing do gak na. Tambahnya. Ya. Bis kita ya. Tambahnya. Tambahnya. Dan tuya anak. Amin. Wih sampean tuh gak na. Sing api-api. Salam. Salam. Bik nganu. Meneleko. Ya. Dia sudah dengerin kok. Di belakang ini. Oke. Oh. Ya. Thank you. Sehat selalu. Sehat selalu. Matur Sumbanun. Amin. Amin. Sampai nuki. Assalamualaikum. Ya. Thank you kok. Assalamualaikum. Oke. Teman-teman. Jadi. Seneng ya. Sekali lagi. Saya seneng. Lihat teman-teman yang sudah. Sempet. Curhat. Terus sekarang. Sudah bahagia. Itu saya seneng sekali. Makanya. Teman-teman semuanya. Semuanya tetap. Berjuang. Tetap semangat. Capai semua cita-cita. Yang kalian harapkan. Dan satu hal. Pelajaran yang ingin kita petik. Hari ini adalah. Keyakinan. Ketika itu sudah kuat. Maka itu 50% dari sebuah kebahasaan. Keep stay tune di youtube channel. And see you next video. Bye bye.